Hai teman-teman gimana nih kabar kalian baik-baik dan sehat kan Oke kali ini Handy Sesan channel akan ajak kalian jalan-jalani ke suatu tempat di daerah bergas Kabupaten Semarang dan disinilah kita di Watu Gajapan sebuah tempat wisata yang berdiri sejak 2018 yang berada di daerah perbukitan perpaduan perkebunan kare dan pesawahan yang sangat sejuk di camatan bergas sekarang kita mulai dari depan yuk setelah pintu masuk kita akan menjumpai bangunan musyola dan replika T-rex yang lumayan besar ini kemudian bergerak masuk ke dalam kita akan menjumpai kolam dengan air matlu dan tambahan yang luas untuk dapat masuk ke tempat ini teman-teman harus membayar tiket masuk sebesar 15.000 rupiah per orang untuk hari biasa dan 20.000 per orang untuk akhir pekan dan hari libur nasional dengan harga tiket sebesar ini pengunjung dapat menikmati semua fasilitas bermain termasuk berenang Oh ya tempat ini buka dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore di sini berbagai macam permainan anak-anak akan kita temukan seperti trampoline aneka perosotan sepeda statis dan masih banyak lagi di sini kalian juga akan menemukan kandang burung lovebird yang besar dan kabarnya terdapat sekitar 200 ekor di dalamnya menarik ya dan di bagian lain tempat ini ada juga beragam jenis sayuran yang ditanam dengan metode hidroponik selamat menikmati selamat menikmati bergerak sedikit ke bawah kita akan menemukan kolam renang yang menarik lumayan luas, kolam renang ini cocok untuk anak-anak karena relatif dangkal, namun tetap harus dengan pengawasan orang tua ya. Menempat di area sebesar kurang lebih 3 hektare, tempat wisata ini lumayan lega untuk menanggung banyak pengunjung, apalagi diikuti dengan fasilitas yang memadai. Tetap saja dapat membuat pengunjung nyaman, walaupun sedang ramai sekalipun. Jangan khawatir dengan tempat parkir, karena apapun armada yang kalian pakai, baik kendaraan pribadi maupun bus, dapat ditampung dengan baik. Dan meskipu sedang beroperasional, tempat ini juga masih melakukan pengembangan, yang pasti bertujuan untuk semakin memberikan fasilitas yang baik bagi pengunjung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain water park, taman bermain dan kandang burung, ada tempat favorit lain bagi pengunjung, inilah lorong cinta. Namanya sungguh menarik perhatian ya, selain digunakan untuk berteduh, apalagi jika panas terik, pengunjung dapat berfoto dengan beberapa spot foto menarik yang disediakan pengelola. Nah, jika kolam renang dan taman bermain menjadi favorit anak-anak dan keluarga, lorong cinta menjadi favorit pengunjung muda-mudi. Begitulah kira-kira. Dan akhirnya, sekian dulu video jalan-jalan kali ini ya. Silahkan like jika kalian suka video ini, dan subscribe jika kalian suka video dari channel ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Handysonsan channel, pamit. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.